Kita awal informasi pertama seorang pemuda warga desa Tumpaan baru diamankan Polsek Tumpaan karena dilaporkan telah menghamili gadis di bawah umur. Sebelum ditangkap, pelaku sempat menghilang dari kampungnya selama 2 bulan. RA 25 tahun dicemput anggota Polsek Tumpaan di rumahnya atas laporan keluarga korban yang tidak terima anaknya FT 15 tahun hamil. Antara RA dan FT memang telah berpacaran selama 6 bulan. Ketika FT diketahui hamil dilakukan mediasi secara kekeluargaan dengan keputusan, RA akan bertanggung jawab untuk menikahi korban. Namun rupanya kesepakatan tersebut dilanggar RA. Pemuda pengangguran tersebut menghilang dari kampungnya sejak 2 bulan lalu tanpa pesan dihubungi dan diketahui keberadaannya. Untuk tersangka sendiri pernah kita perkemukan dengan membuat perpanyakan bahwasannya sudah melakukan musyawarah dan berani bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya tersangka ada pergi keluar kota sehingga keluarga dari korban keberatan dan untuk proses pun akan kami lanjutkan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mempertanggung jawab perbuatannya, pelaku diceran dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Juan Tripa Puntungan melaporkan dari Kabupaten, Minahasa Selatan. Juan Tripa Puntungan